Kalimantan karena, oke, silakan yuk, silakan kontrol masih bang, nanya bang iya boleh kemarin saya dititipin mobil dari saudara Kalimantan Timur iya terus dititip ke saya jadi mobil itu kan masih kredit bang nah, oke terus saudara saya minjam uang 11 juta ke kamu iya, jadi mobil dititip ke saya bang oke selanjutnya mobil itu kurang lebih 20 hari di saya jadi diparkir di toko skincare itu diambil dengan lesing bang oke secara paksa oke itu gimana oke jadi gini ya yang pertama sebelum saya jelaskan langkahmu yang langkah apa yang akan kamu lakukan yang pertama kamu salah menerima gadai atau titipan mobil leasing itu salah ya gak boleh kita menerima gadai barang yang gak jelas itu pertama dan memang saya maklum masih banyak teman-teman kita seperti kamu merasakan itu karena dia gak ngerti kasihan lalu itu teman ya sudah diterima gitu ya saya maklum tapi itu salah nah namun leasing tidak boleh juga dengan cara begitu mengambilnya ya gak boleh jelas dia undang-undangnya bahwa ketika orang gagal bayar ini kan termasuk mobil yang kau pegang ini gagal bayar kita nunggu kreditnya kan nah leasing boleh mengambil kalau ada izin dari ketua pengadilan negeri itu poinnya poinnya itu ya tidak boleh dia mengambil begitu saja harus ada izin tadi kan di depan saya sudah cerita bahwa penyitaan itu jangan kan leasing polisi saja nyita harus ada izin ada surat izin dia tertulis dari ketua pengadilan negeri nah itu sudah jelas gak ada berarti dia sama dengan merampas ya pertanyaan saya apakah yang punya mobil masih bisa kau hubungi itu bang bisa dihubungin itu dari Kalimantan Timur sampai Kalimantan Tengga itu dihubungin sampai pakai sepeda motor nemui saya bang mau dia berarti ya datang ya mau mau nemui kalau begitu kalian sama-sama lapor ke polisi perampasan 368 itu ya bang jadi kita kita akui kita akui misalnya temanmu tadi ya kita ngaku kita punya hutang ke leasing oke tapi dia merampas jadi harus diproses pak bilang sama polisi saya punya kami punya hutang kami akui silahkan proses hutang kami sesuai hukum tapi dia merampas mobil itu pak harus juga diproses leasingnya itu pun harus diproses yang nyuruh ya kan lalu kau laporkan juga di OJK ini saya harap OJK dengar nih OJK jangan hanya membuat aturan tapi gak ditegakkan dia aturan OJK itu tidak boleh merampas di jalan tidak boleh mengambil begitu saja tanpa sesuai prosedur kalau leasing mengambil itu berarti dia melanggar peraturan OJK nah leasing ini harus dikasih tindakan oleh OJK OJK kalau perlu cabut izinnya leasing itu jangan rakyat saja yang disalahkan ya jadi saya kamu gak usah ragu datang ke kantor polisi laporkan perampasan hutang oke kita punya hutang tapi leasing salah dia caranya seperti itu debt kolektornya laporkan perampasan sudah banyak kok debt kolektor yang ditangkap gara-gara begitu ya lalu laporkan juga leasingnya itu ke OJK suruh cabut izinnya itu leasing sebenarnya tertib jadi kita harus semua tertib kita sebagai masyarakat taat hukum kalau kita gak bayar ya silahkan sesuaikan aturan gitu ya leasing juga harus taat hukum jangan gaya-gaya preman nanti kayak kejadian kemarin-kemarin kan jadi kasian juga debt kolektornya kan debt kolektor ini bukan bukan pekerjaan yang salah ya teman-teman cuma kadang-kadang teman-teman debt kolektor ini tidak melakukan pekerjaan sesuai aturan saya saya berharap debt kolektor pun lakukan lah sesuai aturan jangan sampai kalian korban ya korban diamuk masalah korban ditangkap polisi lah padahal leasingnya itu tidak melindungi kalian ya harusnya kalian protes itu sama leasing itu kami kalau kerja kalau lengkapi administrasi gitu jangan mau disuruh begitu saja begitu ya silahkan nanti koordinasikan kantor polisi siapa tadi itu